Intro Hai semua, kali ini saya sedang berada di kampung halaman Yaitu di sebuah pelosok desa di daerah kabupaten Tasikmalaya Nah kali ini aku mau pergi ke sawah, mau bantuin panen guys Yuk ikutin keseruannya Oh iya guys, di kampung saya panennya masih menggunakan manual lho Yaitu masih menggunakan arit untuk potong padinya Kemudian masih menggunakan alat tradisional untuk memisahkan padi dari pohonnya Oh iya teman-teman, ini merupakan pengalaman pertama saya potong tadi atau mengikuti panen Jadi mohon maaf ya, kalau caranya masih susah seperti ini atau masih gak bisa kayak gini Soalnya saya belum pernah potong padi sebelumnya Jadi harap malum ya, jangan diketahuin ya teman-teman Di kampung saya biasanya potong padi semuanya dipotong dulu sampai selesai satu tempat Jika semuanya sudah terpotong, biasa dikumpulin nih di pinggir-pinggiran seperti ini Dijadiin beberapa tempat gitu Nah jika semuanya sudah terpotong, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya Yaitu tahap pemisahan biji padi dari pohonnya Di tempat saya, untuk memisahkannya pun juga masih menggunakan alat tradisional Yaitu alat yang dibikin sendiri menggunakan bambu Nah nanti akan saya unjukkan bagaimana cara untuk memisahkan padi dari pohonnya Nah contohnya seperti ini Ini sedang dipisahin nih padi dari pohonnya Jadi diangkat-angkat seperti ini Kalau di kampung saya, ini namanya ngegebuk Ngegebuk itu sejenis memisahkan padi dari pohonnya Nah contohnya begini teman-teman nih, dikumpulin dulu seperti ini Jika semuanya sudah terkumpul, kemudian kita langsung ke tahap pemisahan padi dari pohonnya seperti ini Jika semuanya sudah selesai, biasanya lanjut ke tahap penjemuran Jika sudah kering, kita lanjut ke tahap penggilingan padi Yaitu padi diubah menjadi beras Dan beras itu yang biasa kita makan untuk memasak nasi Nah ini dia teman-teman, pemandangan persawahan di sekitar kampung halaman saya Dan nanti di akhir video, saya juga akan menunjukkan kepada kalian video menggunakan drone dari atas So jangan kemana-mana, selamat menikmati pemandangan alam persawahan di kampung halaman saya Yaitu di pelosok desa di daerah Kabupaten Tasikmalaya Di zaman sekarang, udah susah banget cari pemandangan alam seperti ini Sekarang, persawahan dan juga kebun sudah penuh dengan bangunan-bangunan Teman-teman, ada yang halaman yang masih sama seperti ini gak? Masih alami, ada sawah, ada gunung, ada hutan Dan juga masih rindang seperti ini Yuk angkat tangannya Siapa yang masih sama punya pemandangan alam seperti ini? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!